Tadu umumnya, untuk S1, kalau buat YTB, ini tuh bakal mulai dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 20 Februari tiap tahunnya. Dan meskipun ini itu mulai dari tanggal 10 Januari sampai 20 Februari, tadi kan aku bilang ya, buat website-nya itu bisa diisi kapan aja. Terus periode pendaftaran ini dipakai buat apa dong? Nah periode pendaftaran ini bakalan dipakai untuk officially mendaftarkan diri kalian pas kalian udah ngisi seluruh hal yang ada di website itu. Jadi pas saat pendaftaran ini, itu adalah momen di mana kalian bakal milih universitas apa yang kalian pengenin dan kalian ngasih semua berkas kalian yang udah kalian upload satu-satu di website itu. Jadi basically apa yang udah dilakukan website sebelumnya itu, website itu tuh bakal ngeringkas semua informasi kalian yang udah kalian isi dalam satu folder dan nge-submit itu pada saat periode pendaftaran ini. Nanti bakalan ada sectionnya sendiri untuk upload application gitu. Terus, kalau misalnya kalian udah selesai nih, udah daftar, udah selesai semuanya, terus apa? Udah, kalian tinggal berdoa, nunggu pengumuman. Tapi kalau misalnya udah selesai pengumuman, itu nggak cuma berhenti di rekas doang. Nanti bakal ada babak kedua, di mana kita bakal melakukan interview. Dan interview ini tuh bakal dilakukan live di Jakarta dan di Aceh, kalau nggak salah ya. Kalau untuk di Indonesia, itu bakal ada di Jakarta dan di Aceh. Nanti pas periode pendaftaran sebelumnya juga itu bakalan ditanya, kalau misalnya kalian bakal, kalau misalnya kalian daftar, kalian mau melakukan interview kalian di mana? Nah, nanti kalian bisa milih antara Jakarta dan Aceh, apakah teman-teman prefer untuk datang ke Aceh atau ke Jakarta untuk melakukan interview kalian. Jadi misalnya teman-teman kita yang tadi bilang ada di Tangerang Selatan, mungkin bakal lebih baik untuk pergi ke Jakarta gitu, daripada pergi ke Aceh untuk interviewnya. Atau misalnya kalian pengen jalan-jalan sekalian gitu, jadi interviewnya di Aceh aja sekalian gitu. Itu balik kepilihan kalian masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya nanti udah selesai interview, biasanya sekitar satu bulan setelah interview itu bakalan diumumkan apakah kalian diterima atau enggak ke YTB-nya. Nah, kalau misalnya udah diterima, terus kayak kalian udah dapet email masuk, terus udah bersyukur, udah ngasih tau orang tua, udah dapet tersu, udah fix, pokoknya aku bakal pergi ke Turki. Udah bakalan pergi ke It's My Dream Mas gitu. Nah, itu nanti kalian bakal ada tanda tangan, bisa dibilang kayak tanda tangan kontrak antara kalian dan YTB dengan yang namanya scholarship agreement gitu. Dan di scholarship agreement itu kalian bakal, disitu bakal dinyatakan apa aja yang YTB bakal berikan ke kalian selama kalian menempuh pendidikan di Turki gitu. Dan pada masa-masa itu juga kalian bakal diberikan waktu untuk nyiapin visa kalian untuk berangkat visa student untuk berangkat ke Turki. Terus habis itu kalian bisa packing, terus habis itu mungkin buat teman-teman yang harus ngurus paspor, segala macem, itu bisa diurus pada saat ini. Tapi aku pribadi ya, aku menyarankan kalian udah nyiapin paspor kalian dari sebelum kalian daftar untuk YTB ini. Karena timeline dari pengumuman penerimaan sampai kalian harus berangkat ke Turki, menurut aku itu tuh cukup cepat. Aku benar-benar, padahal itu tuh sebenarnya ada dua bulan mungkin, ada dua bulan, satu bulan, dua bulan lebih. Di mana aku mempersiapkan diri aku dalam berangkat ke Turki setelah aku officially diterima. Tapi itu pun rasanya cepat banget. Dari aku interview, terus habis itu keterima, terus habis itu berangkat ke Turki, sampai satu semester selesai, itu rasanya tuh cepat banget. Itu salah satu momen-momen di mana aku kayak, buset, 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 kayaknya langsung, ini kenapa dateng terus gitu, gak selesai-selesai. Itu rasanya tuh kayak gitu buat aku. Sekarang saat aku udah mulai masuk perkuliahan lagi, dan sekarang beneran udah jadi anak teknik gitu, aku udah gak merasa kayak gitu, aku mungkin merasa, mungkin sekarang tuh lagi momen-momen di mana aku yang kayak, aduh tugas lagi, aduh ini lagi, ujian lagi gitu, kayak sekarang tuh udah ada rutinitas kehidupannya gitu. Kalau pas itu rasanya tuh kayak yang diserang bertubi-tubi gitu dengan pengumuman dan persiapan segala macem gitu. Jadi aku saranin kalian udah nyiapin paspor kalian dari sebelum mulai pendaftaran supaya gak terlalu hektik gitu. Apalagi kalau buat pengalaman pribadi aku sendiri, interview periodnya itu lumayan mundur dibanding timeline yang aku kasih tau kalian saat ini gitu disini. Karena pas aku daftar itu masih pandemi ya. Jadi karena dari tahun ke tahun itu biasanya interviewnya dilakukan secara offline, YTB pada tahun aku itu tadinya sempat berusaha untuk melakukan interview secara offline. Jadi mereka tuh mundur pengumuman interview terus-menerus, gara-gara mereka masih mau memperjuangkan untuk melakukan interview secara offline. Tapi ternyata itu tidak mungkin untuk dilakukan dan akhirnya aku baru interview itu di bulan Juli akhir. Aku interview di bulan Juli akhir, di mana itu sebenarnya tuh harusnya udah pengumuman gitu. Jadi bisa dibilang aku sebenarnya udah lumayan pasrah gitu sama YTB. Waktu aku daftar ini kayak udah Juni. Apalagi waktu itu UTB juga udah mau selesai gitu. Dan kayak teman-teman aku yang lain yang daftar ke luar negeri di negara lain itu udah pada dapet pengumuman ini semua gitu. Jadi aku kayak, ah yaudahlah ini udah gak keterima gitu. Jadi kayak gak usah dipikirin lagi. Tiba-tiba baru datang pengumuman interview itu di bulan Juli. Terus Juli akhir, terus habis itu aku interview di Agustus awal, keterima di Agustus akhir, dan September aku langsung berangkat.